Intro Pertugas tadi ada dilaporkan dari tim gabungan BPBD, kemudian Tagana, menjaga anggota TNI dan PORI Tadi berdatangan ke lokasi untuk mengecek langsung seperti apa kerusakan yang dialami di Kaupaten Tasik Malaya Namun berdasarkan catatan sementara, sodara, hingga saat ini belum dilaporkan adanya korban jiwa ataupun korban luka-luka dampak dari gempa Kaupaten Garut saat ini Dan memang saat ini petugas gabungan yang ada di gedung pramuka belum melakukan apa-apa ataupun membersihkan bekas kuing reruntuhan yang berada di gedung pramuka saat ini Nah bisa diperlihatkan ini salah satunya atap pelapon yang memang masih berada di bawah dan ini belum bisa diselesaikan atau dibersihkan oleh para petugas Juga perlu diinformasikan lagi, emang gempa yang dirasakan 6,5 magnitude saat ini dirasa cukup sangat besar dan membuat panik warga kota Tasik Malaya Juga perlu diinformasikan ada catatan juga tambahan termasuk di rumah sakit SMC Kaupaten Tasik Malaya Beberapa atau ratusan pasien sempat keluar berhamburan karena panik ketika terjadi gempa Salah satunya itu dilaporkan ada kerusakan ataupun pelapon juga yang memang jatuh itu tapi bukan di ruang gedung tapi di luar gedung Maksud kami di luar gedung dan jatuh menimpa, nyaris menyimpa keluarga pasien yang tengah menunggu Seperti itu mungkin perlu dilaporkan Dede Bin dari Tasik Malaya kembali ke studio